waaah Ikben Rumah Dharma wah ini bahasa Belanda saya adalah Rumah Dharma oh sampingan kerjanya Rumah Dharma tuh? tadinya oh tadinya adiknya juga oh iya juga kan bosnya ini Pak Mehdi Mas Mehdi Brum Mehdi ya bener-bener racing start seneng racing ya ya balap balap ini mantan jonggi oh iya mantan jonggi motornya apa? motornya apa? sekarang herek oh gitu tapi jangan Bali loh balap liar tuh anu loh bahaya loh ini resmi iya ini resmi awas awas itu sudah anu Tuan wah kalau saya tulisannya Ikben Rumah Dharma Ikben Mbah Gemblung Ikben itu Mas Ketik saya saya adalah eh guys sekarang ini saya berada di kebun pisang area ini berada di jalan balap putra dewa depan hotel pondok tinggal tapi lebih deket lagi jalan eh jagalan kelangon ini dari Cawangsari masih apa pisang ini sudah tua bro sudah 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 ya tapi kurang tua sedikit mas bro ini dibeli di kebas gitu iya untuk kepentingan untuk pernikahan pernikahan iya yang di depan oh iya 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 ya rezekinya tambah lancar seribu pintu rezeki dibukakan oleh Allah tapi ya harus bekerja rezeki nggak mungkin datang kalau nggak bekerja ya bro ya kerja dan doa itu harus bareng lebih abdul bekerja sambil berdoa panen ketela mas bro mantap berapa bulan ini kalau bisa dipanen kalau dipanen sekarang 10 yang paling bagus 11 bulan 11 bulan ya ini hasilnya juga lumayan ya saya gede-gede ya lumayan ini baru 9 bulan ini oh iya ya pokoknya bertani atau berdagang berjualan atau apapun kerja diniati ibadah supaya baru kaya ya harus ada doanya ada niatnya mas bro mungkin keluarga panjirkan sehat karena harjahan seribu pintu rezeki tetap dijaga oleh Gusti Allah sehat itu penting untuk kerja enak untuk ibadah enak untuk makan enak yang penting kalau sehat itu jangan untuk maksiat setuju setuju awas hati-hati hati-hati awas 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 pelan-pelan slow lay down awas 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 enggak hati-hati 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 di sini di sini untuk dekor pengantin barang pelan-pelan pelan-pelan nah gotong royong ini yang bisa di gotong orang lor yang orang si jiwa kabutan gotong royong itu penting kalau sendiri enggak kuat enggak kukuk gotong royong ini loh kerjasama itu namanya co-working kerjasama kerjasama itu lebih bagus daripada kerja sendiri namanya eh ya kolaborasi ya bersinergi kinergi nah guys wah ini ada motor melebutkan kebun kelengkeng itu baru kali ini ya baru sekarang ini loh masuk kebun kelengkeng oke oke ini sampean pun udah ngomongan mas bro udah dua tak bilangin ya anak adalah amanah dari ibu cowok harus dirawat yang bener disekolahkan muslim tuh muslim ah disuruh ngaji siap nah itu biar jadi anak yang soleh dan soleha lejar ngaji mocok apa tuh hutan atau besama ngerti dasar-dasar baca quran ngerti dua tapi duda eh dua tapi duda enggak enggak punya ibu udah gimana sih udah meninggal oh iya cari gantinya dong siap besok bos kalau udah besar anak baru cari yang oh iya mbak sebelum mendoakan semoga sampean dapat apa jodoh yang am solehah ya amin amin ngerti kalau anak sambung gitu tempatnya gemati itu saya mendoakan betul dari lubuk hati terdalam cepat-cepat dapat jodoh nantinya anaknya sekarang usia berapa tiga tahun sama empat tahun oh sebetulnya itu kan lagi butuh ibu pengganti gitu loh ya ya pokoknya semoga nanti jodohnya apa semakin dekat-dekat dan dapat jodoh yang baik jodoh yang soleh amin amin dapat jodoh yang 5 tahun dari kan udah menikah sekolah cuma lulus sd bener 8 tidak bisa jalan tapi itu wah dorong bareng-bareng kerjasama lagi gotong royong lagi nah guys saat ini Mbak Gemlung masih berada di Kebun Klengkeng yang lokasinya di Jalan dan Balaputra Dewa di depan seberang Hotel Pondok Tinggal di sini kelengkeng jenis kristal ya iya betul dan udah siap untuk dipanen siapapun yang ingin datang ke Kebun Klengkeng kami silahkan masuk aja datang ke sini tapi kalau boleh tahu per kilonya berapa sih apa lebih murah dari yang di pasaran ini per kilo itu 45 45 Oh ya lebih murah yang disana itu sendiri kalau misalkan mau icip-icip juga boleh saja cuman kalau udah di toko atau nanti toko buah mungkin udah enggak bisa untuk icip-icip ya semoga usaha Kebun Klengkeng ini berkah karena yang kita cari adalah keberkahan betul-betul ini sebentar lagi Mbak Gemlung mau bikin konten ke kalau enggak ke kota ya ke Merapi enggak ngerti yowes muka dosyat kabel dungu dinungu aku yang jaluk di dunga ke sehat bener loh sehat itu penting Oke guys itu saja nge-vlog Mbak Gemlung di Kebun Klengkeng Berobudur salam rukun salam pasal seluruhan salawase dan salam kebangsaan hai hai Kai-jah ni selamat menikmati